Intro Bapak Ibu hari ini tema firman Tuhan adalah menang atas iri hati dan kekecewaan karena besok itu hari kemenangan jadi kita mau menang juga atas iri hati dan kekecewaan iya mari kita buka bersama langsung saja di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 kita lihat bersama firman Tuhan Injil Matius pasalnya yang ke-11 ini tes suara saya tes 1,2,3,3,2,1 iya kayaknya kurang ngebahas ya disana kedengaran bagaimana suara saya? enggak kedengaran? kedengeran atau tidak? kedengeran ya? bagus, berat atau seperti mak-mak? ya iya tes 1,2,3,3,2,1 haleluya kita buka bersama Injil Matius pasal yang ke-11 dan kita lihat ayat yang ke-2 disini tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus dan Yohanes Pembaptis baca bersama ayat yang ke-2 di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus ayat 3 lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain? ayat 4 Yesus menjawab mereka pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat ayat 5 orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik ayat 6 dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku setelah murid-murid Yohanes pergi mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyakan angin kian kemari untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja ayat 9 jadi untuk apakah kamu pergi melihat Nabi benar dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada Nabi ayat 10 karena tentang dia ada tertulis lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu saudara Yesus dan Yohanes pembaptis disini dikatakan siapa Yohanes pembaptis itu dia adalah orang yang dipilih Tuhan dia adalah utusanku kata Yesus yang mendahului engkau ya firman Allah ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu Yohanes pembaptis adalah seorang yang dipilih Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus dia adalah Nabi perantara antara perjanjian lama dan perjanjian baru semua perjanjian lama itu janji-janjinya di ucapkan saudara Yohanes berkata tentang nubuatan akan kedatangan Kristus dia berkata persiapkanlah jalan baginya luruskanlah jalan bagi dia ya sebab Mesias itu akan datang bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya dia bersaksi tentang sang Mesias yang akan datang dan Alkitab pencatat singkat cerita datanglah Yesus dan Alkitab juga berkata bahwa Yohanes pembaptis membaptis Yesus jadi menurut saudara Yohanes pembaptis ini orang yang luar biasa gak? luar biasa karena dia dipilih Tuhan bahkan dia membaptis Yesus ya dia adalah seorang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan singkat cerita Yesus datang Yesus mulai dibaptis roh kudus turun Yohanes melihat roh kudus seperti burung merpati hinggap dan turun di atas kepala Yesus berkata inilah anakku yang aku kasihi kepadanya lah aku berkenan dia melihat semua peristiwa itu terjadi tapi Injil Matius pasal yang keempat ayat 12 coba kita lihat bersama di Injil Matius 4 ini baru Matius 4 ya kita tahu Matius 1 itu menceritakan Yesus 2, 3 ini baru yang keempat ya ayat 12 Injil Matius 4 ayat yang ke-12 baca bersama tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap menyingkirlah ia ke Galilea jadi di Injil Matius pasal yang keempat Yohanes ditangkap dan apa yang Yesus lakukan dikatakan Alkitab berkata Yesus menyingkir tidak mau ikut-ikutan saudara saya mencoba bertanya seandainya kita yang jadi Yohanes ya coba kita sedikit merenung merenung bukan menghayal tapi merenung kalau saudara dipilih menjadi Yohanes orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang berkata bahwa luruskan jalan baginya sang Mesias akan datang dia adalah seorang diurapi yang maha tinggi dan blablabla lain dan semua terjadi lalu pada akhirnya Yohanes ditangkap dan dipenjara lalu Yesus menyingkir kira-kira kalau saudara jadi Yohanes saudara kecewa atau tidak? jujur kecewa atau tidak? kecewa dan Alkitab berkata tadi di Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-2 tolong dibalik lagi Injil Matius 11 ayat yang ke-2 dengan jelas firman Tuhan berkata di sana di dalam penjara singkat cerita Yohanes di penjara dari dalam penjara dia mendengar tentang apa? pekerjaan Kristus dia menyembuhkan orang sakit orang mati bangkit orang lumpuh berjalan orang buta melihat dia mendengar sementara dia di dalam saudara kalau punya teman atau saudara sudah ya saudara pernah pakai orang itu untuk melakukan tugas saudara lalu dia di penjara ya ada gak niat saudara untuk bantu dia? itu tidak terjadi dengan Yohanes ketika dia sudah memberitakan tentang Kristus dia membaptis Yesus loh dan Alkitab berkata dia ditangkap dan dipenjara dari dalam penjara dia dengar tentang kehebatan pekerjaan Kristus di luar sana Yesus menyembuhkan orang sakit membangkitkan orang mati dan dia saudara merasa orang lain bisa ditolong orang lain dilakukan sesuatu tetapi kenapa aku tidak ditolong ada rasa iri hati melihat pekerjaan Tuhan bagi orang lain tapi kenapa saya tidak? seringkali kita juga mengalami ini dalam hidup kita ketika kita mendengar orang ditolong ya tidak semua orang dengar kesaksian kita itu senang loh saudara ada yang waktu kita cerita kita bersaksi dia itu pura-pura senang ya ya hebat ya hmm baset ya hmm tapi dalam hati dia tidak senang ya ada ketika orang mendengar ya tentang kenapa Tuhannya kok dia bisa ya diberkati kok aku enggak ya timbul kecewa timbul iri hati sehingga ayat yang ketiga firman Tuhan berkata Yohanes menyuruh murid-muridnya pergi kepada Yesus untuk bertanya pertanyaannya apa? coba kamu tanya sama Yesus engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menanti orang lain? saudara ini pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu terucap dari seorang Yohanes dia sudah melihat bahwa memang itu Yesus Sang Mesias yang akan diutus Allah menjadi Juru Selamat dia bahkan yang membaptis Yesus dia berkata maaf untuk membuka tali kasutmu pun aku enggak layak tapi Tuhan bilang untuk semuanya bisa tergenapi engkau harus membaptis aku dia melihat Yesus yang benar-benar adalah Mesias yang dia beritakan itu datang tapi karena kekecewaan ya dan dia iri melihat bagaimana pekerjaan Yesus di luar sana sementara dia tidak mengalami pertolongan itu dia suruh murid-muridnya tanya dia benar enggak itu Mesias benar enggak dia atau kita harus tunggu orang lain dengan kata lain kalau saya bikin secara singkat kata-katanya kamu tanya sama dia benar enggak dia itu Tuhan Mesias yang akan datang itu bagaimana mungkin dari seorang mulut Yohanes bisa terucap kata-kata yang bertanya dan meragukan Tuhan itu sendiri yang sudah dia lihat dengan mata kepala sendiri saudara iri hati kekecewaan bisa membuat orang akhirnya menolak dan meragukan Tuhan ngeri loh ngeri ya memang di penjara itu tidak enak saudara ketika orang dalam penjara dia selalu berharap dapat datang pertolongan saya dulu pernah satu teman saya cerita dia tiba-tiba ditangkap polisi di rumah tidak bisa membela diri tidak ada kekuatan karena dia waktu itu dikerjain sama teman bisnisnya diangkut dari rumah suami istri anak-anaknya saudara nangis semuanya tidak ada ampun dia dibawa di sel berapa minggu di sel dia bilang bu saya tidur disitu saya makan disitu lubang WC nya juga disitu tidak enak bu dia bilang di penjara itu tidak enak akhirnya saudara dia berharap untuk datang pertolongan orang itu di penjara yang diharapkan ada orang yang akan datang menolong dan dia berpikir Yesus yang adalah Mesias Sang Tuhan itu Sang Juru Selamat yang melakukan pekerjaan yang ajaib harusnya dia datang tolong saya tapi tidak terjadi berapa banyak kali kita saudara kalau kita sudah berdoa kita ke gereja lalu kita berkata saya sudah doa saya sudah puasa tapi apa yang Tuhan buat saya gak rasa apa-apa hidupku begini-begini aja nasibku begini-begini aja saudara kenapa bisa Yohanes Pembaptis kecewa kepada Tuhan saudara karena di dalam hidup ini mengiring Tuhan jangan semuanya hanya tertuju kepada aku 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 dan aku harusnya aku begini harusnya Tuhan itu berbuat begini harusnya begini harusnya begitu kita ikut Tuhan bukan supaya keadaan kita baik kita ikut Tuhan bukan supaya masalah kita selesai kita ikut Tuhan karena memang dunia ini tempatnya masalah dunia ini tempatnya dosa dunia ini tempatnya penderitaan kita ikut Tuhan supaya ketika engkau mengalami hal-hal yang buruk engkau punya kekuatan dan pengharapan di dalam dia katakan makanya banyak orang kecewa bu saya itu sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan tapi kenapa suamiku mati bu saya mau tanya engkau ikuti Yesus terus engkau gak mati-mati enggak kan walaupun kita jadi anak Tuhan yang taat apakah kita masih bisa akan menghadapi masalah ya karena kita masih hidup di dunia walaupun kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan apakah orang bisa kena kanker bisa waktu kita sudah sungguh-sungguh melayani apakah anak kita bisa mempermalukan mengecewakan kita bisa ini dunia tapi kenapa kita mempercayai Tuhan karena orang-orang yang mempercayai Tuhan dia akan menghadapi masalah dalam hidupnya tapi dia punya pengharapan bahwa Tuhan akan beserta bahkan sampai ada kekekalan amin makanya orang yang berkata bu saya difonis mati 6 bulan lagi puji Tuhan kenapa engkau punya Yesus sekalipun engkau tidak disembuhkan engkau sudah punya Tuhan ada jaminan keselamatan sampai pada kekekalan tidak semua harus disembuhkan tapi Tuhan menjamin masa depan dan hidup kita sampai pada kekekalan itu yang terpenting Bapak Ibu tapi banyak orang Kristen itu salah mengikut Tuhan dia pikir kalau dia ikut Tuhan pokoknya aku aku yang aku turut yang aku mau yang aku ingin semua terjadi sesuai yang aku mau tidak begitu Yesus bisa gak menolong Yohanes bisa bahkan Alkitab mencatat akhirnya Yohanes kepalanya di penggal dan Tuhan gak tolong Tuhan gak datang untuk membebaskan dia ya dan iman seperti apa yang kita miliki sudah kalau kita hanya mengikut Tuhan sampai hanya untuk melihat mujizat maka engkau salah ya kita mungkin akan kena sakit satu saat kita juga mungkin akan mati tetapi kita harus tetap kita percaya kita percaya Yesus karena ada jaminan sampai pada hidup yang kekal karena hidup yang sesungguhnya bukan di dunia ini makanya Alkitab berkata kalau engkau hanya menaruh harapan saja kepada Kristus selama engkau hidup di dunia ini engkau adalah manusia yang paling malang dari semua manusia yang ada di dunia taruh pengharapanmu sampai pada kekekalan Tuhan aku sembuh atau tidak sembuh aku percaya engkau menjadi jaminan sampai pada kekekalan aku kaya atau aku miskin aku tetap percaya bahwa Tuhan yang setia itu yang Tuhan tahu Bapak Ibu jangan engkau punya kekecewaan kalau orang sudah kecewa 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 dan kecewa itu susah lalu jadi tawar hati enggak ada rasa ya kalau tawar hati itu sulit roti tawar masih enak dikasih mesas sama susu jadi sedap tapi kalau hati tawar siapa yang bisa ya untuk membuat hati itu kembali manis saya itu kalian dengar orang bercerai kadang-kadang hakim itu belum memutuskan palu ya dia akan bilang Bapak Ibu saya kasih waktu satu bulan coba merenung dulu coba bernegosiasi dulu coba pulang dulu jangan terburu-buru ingat yang manis-manis coba ingat dulu pertama kali kamu jatuh cinta ingat dulu pertama kali kamu ketemu ingat waktu kamu lirik-lirikan ingat waktu kamu jatuh cinta satu bulan saya kasih kamu waktu berpikir lagi baik-baik kalau hatinya ya kecewanya masih di tahap yang sedikit masih bisa akhirnya lewat hamba Tuhan apalagi mereka melibatkan Tuhan bisa tapi kalau sudah banyak kecewa kecewa hakim kasih waktu satu bulan cuma satu minggu dia telpon hakim pak hakim cepat ketok palu cerai jangankan satu bulan satu minggu kami sudah mau saling bunuh ini kenapa karena hatinya penuh kekecewaan karena orang itu kalau kecewa sudah pasti menolak jangan engkau kecewa sama manusia apalagi kepada Tuhan jangan kecewa bapak ibu dia suruh tanya lalu Yesus menjawab begini kepada murid-muridnya jawab Yesus Yesus menjawab mereka pergilah ayat 4 dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat cerita aja apa yang kamu dengar yang kamu lihat apa yang harus kamu sampaikan kepada Yohanes dia gak perlu tanya kamu mesias atau bukan cerita aja orang buta melihat orang lumpuh berjalan orang kusta menjadi tahir orang tuli mendengar orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik ini adalah hal-hal yang juga diberitakan Yohanes ketika dia menyatakan bahwa Sang Mesias akan datang dia akan membawa sebuah pengharapan yang baru kata Yohanes tapi ketika dia kecewa dia menjadi tidak percaya lalu Yesus berkata kepada mereka dan tolong sampaikan kepada Yohanes ayat 6 dan bilang kepada Yohanes berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku dia ngomong bilang sama Yohanes berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku karena orang yang kecewa sudah pasti nanti akan menolak dan ayat 7 berkata setelah murid-murid Yohanes pergi mulailah Yesus berbicara kepada mereka dia ceritakan Yohanes adalah seorang yang besar dia dipakai sebagai utusan ala dia adalah seorang nabi antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang menyatakan bahwa nubuatan itu akan digenapi tapi apa yang terjadi kekecewaan meliputi hatinya Bapak Ibu kita harus berdamai dan jangan biarkan rasa kecewa itu selalu ada dalam hidup kita kemarin berapa malam yang lalu saya bacakan kesaksian di mesbadoa yang ikut mesbadoa pasti tahu seorang Ibu cerita Bu saya mau bersaksi sebelum saya mengenal channel Ibu Debbie saya ini orang yang penuh dengan kekecewaan saya kecewa kepada suami dan mertua saya saya tidak bisa mengampuni mereka hati saya sudah kecewa akhirnya Bu karena kekecewaan itu saya tiap hari itu pengen marah stres orang itu kalau banyak kecewa di hatinya itu marah marah stres selalu saya ingatkan hati-hati darah mengental warnanya hitam kortisol naik kalau kalau engkau simpan kecewa amarah kepahitan itu sudah satu paket lalu akhirnya dia bilang saya mulai mendengarkan kotbah-kotbah di Youtube ketika saya mulai mendengarkan kotbah-kotbah di Youtube saya dengar ibu itu kotbah selalu soal kekecewaan kepahitan harus mengampuni tapi saking saya kecewa saya abaikan tiba-tiba saya sakit gigi bu syaraf gigi saya itu sakit sekali saya berobat ke dokter gigi biasa dokternya bilang saya kasih antibiotik obat syaraf dan lain sebagainya tiga bulan berobat tidak sembuh-sembuh bayangkan sakit gigi dia pindah ke dokter yang lebih ahli lagi sodara dokter kedua dia datang dia berobat ya berobat berbulan-bulan sodara tidak sembuh juga udah minum antibiotik udah disuntik udah apa enggak sembuh dia bilang ibu tahu sakitnya itu setengah mati sakit banget sampai dia minum aja gak bisa minum kalau kena syaraf itu kesakitan bukan cuma minum makan tidur pun gak bisa dan itu sakit gigi sodara sodara pernah rasa sakit gigi lebih baik sakit gigi daripada sakit hati katanya sih tapi menurut saya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi sakit hati cepat-cepat bertobat minta ampun sudah beres tapi sakit gigi dan dia sakit gigi itu setengah tahun lebih bukan satu hari dua hari bayangkan sakit terus sodara akhirnya datang ke dokter yang ketiga ahlinya ahli dokter gigi dia cari lagi yang paling hebat profesor dia datang dia lihat dia bilang kayaknya ini bukan sakit gigi dari syaraf ini kayaknya berhubungan dengan sikis kejiwaan bisa ya bisa loh sodara dari kekecewaan dan sakit hati naik ke syaraf gigi ada di antara sodara yang sakit gigi hari ini atau sakit apa saja ternyata memang benar dari jiwa itu bisa mempengaruhi hal-hal yang ada di fisik tapi dokter itu bilang begini ya udah tapi kita coba berobat hari Senin ibu balik lagi kita akan operasi dan ibu sediakan uang 35 juta dia bilang saya gak pernah dikasih uang suami saya iya karena udah kecewa apalagi suaminya pelit tambah kecewa bapak-bapak makanya jangan pelit amin dia sakit hati dia kecewa sodara ya dia bilang saya sudah pikir bu operasi 35 juta suami gak kasih saya uang berobat tapi sodara ketika dokter itu cuma bilang bu ini kayaknya dari sikis kejiwaan ibu stresna atau apa yang ibu simpan dia pulang malam itu dia merenung lalu dia cari kotbah-kotbah di Youtube dia bilang saya dengerin kotbah-kotbah ya kotbahnya ibu Debbie satu-satu saya nangis malam itu di jama Tuhan saya nangis semalam malaman tidak berhenti bu saya minta ampun sama Tuhan dan saya mulai belajar melepaskan pengampunan membuang kekecewaan di hati terhadap mertua dan suami saya saya kecapean nangis semalaman saya ketiduran waktu saya bangun saya rasa kenapa gigi saya sembuh bener loh bapak ibu yang gak tepuk tangan ini gak percaya awas loh kalau anda sakit gigi baru anda mengalami hati-hati dia bilang dia kaget bangun kenapa gigi saya udah gak sakit padahal dia tuh lagi menunggu hari Senin tinggal berapa hari lagi dia udah pikir keluar uang 35 juta dia akan dioperasi diobok-obok tapi ketika dia lepaskan pengampunan dia bilang saya disembuhkan sampai hari ini saya sembuh apa yang terjadi waktu dia sembuh hatinya baik tidak stres lagi gak marah-marah bahkan tidak jadi kehilangan uang 35 wow gak bilang wow 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 amin lo sodara ajaib lo ternyata waktu engkau membuang kekecewaan di hatimu Tuhan bisa mengubah segala-galanya Tuhan bisa mengubah dan tidak ada perkara yang mustahil asal engkau berespon dengan benar Alkitab Yesus berkata bilang kepada Yohanes berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku kalau engkau kecewa pada akhirnya engkau akan menolak Tuhan dia akan ngomong saya tuh sudah kepahitan banget sama suami saya makanya semua kotba ibu yang lewat mau soal kepahitan saya gak gubris bu karena saya pikir alah lo gak tau sih kenapa orang bisa mengabaikan firman karena hatinya penuh kekecewaan makanya jangan coba-coba kecewa sudah buang kekecewaan saya kemarin pelayanan ya di satu tempat saya pelayanan di Mabes saya ketemu dengan seorang pejabat disitu dan dia cerita Bapak Ibu dia cerita bagaimana dia mengalami pertobatan dengan Tuhan 2019 dia bertobat di jama Tuhan dia cerita kenapa awalnya tiba-tiba berat badannya hanya drop turun 10 kilo dalam waktu yang singkat turun 10 kilo dia tahu ini gak benar periksa ke dokter dokter memponis dia kena penyakit yang mematikan dan engkau akan segera mati makanya bersyukur yang berat badannya gak turun-turun berarti kita sehat amin haleluya puji Tuhan bersyukur ya karena orang gendut susah diculik makanya makanlah yang banyak supaya kita tidak diculik lalu Bapak Ibu dia akhirnya dokter ponis dia akan mati orang itu kalau sudah di ponis mati dia takut kan pasti cari Tuhan dia bilang dia ketakutan setiap hari dia takut mati dia bilang sampai Ibu percaya gak saya tiga kali sudah di atas pesawat saya minta turun bahkan pesawat itu sudah mulai jalan saya suruh stop saya suruh stop balik mundur saya turun karena saya ketakutan luar biasa saya takut mati lalu satu saat dia bilang ini sudah gak benar Tuhan aku bakalan mati memang cuma kenapa hatiku tersiksa pokoknya hidupnya itu gak sejahtera pejabat lo punya uang akhirnya dia tanya sama Tuhan Tuhan beri aku kesempatan untuk aku bisa hidup kasih aku kesempatan hidup dia bilang saya denger suara Tuhan itu jelas di telinga saya ngomong begini aku akan memberi engkau kesempatan hidup dan kalau aku beri engkau kesempatan hidup engkau mau pakai untuk bersinah untuk selingkuk untuk melakukan semua kejahatan untuk itu engkau minta diperpanjang hidup dia nangis saat itu dia berlutut sama Tuhan dia bilang tidak Tuhan kalau engkau perpanjang umurku aku akan menceritakan tentang perbuatanmu yang ajaib dan kalau engkau tahu aku akan melakukan persinahan lagi lebih baik engkau cabut nyawaku itu Tuhan komitmenku dengan engkau lalu dia tanya sama Tuhan bagaimana cara aku memulai pertobatan ini dan Tuhan ngomong sama dia jelas kamu mau sungguh-sungguh bertobat iya kamu mau mulai dari mana iya ceritakan semua dosamu kepada istrimu bapak-bapak langsung tegang tatap mata saya langsung tegang semua berubah mukanya ya dalam hatinya dia bilang saya sih memang akan mati Tuhan tapi kalau cerita ke istri bisa dipercepat kematian saya yang ada tadinya jantung normal langsung pasang ring lima tapi Tuhan bicara itu sama dia lalu dia berdoa dia bilang Tuhan aku tahu dunia kiamat perang akan terjadi kalau aku cerita semua dosaku sama istriku tapi aku tidak punya pilihan karena aku akan mati dia panggil istrinya istrinya duduk di depannya dia sodara dia bersaksi ini ada istrinya di depan saya dia cerita saya mau pengakuan dosa sama kamu ya beda ya bapak-bapak itu berhenti selingkuh karena ketahuan sama ngaku sendiri itu beda ya ada yang berhenti bu kenapa ketahuan itu gak sungguh-sungguh pertobatannya itu cuma karena ketahuan tapi ini ngaku dia cerita 21 tahun kita menikah saya mau cerita sama kamu semua dosa saya dia cerita di apartemen ini ada disitu ada disini ada disitu ada dia bawa istrinya naik mobil keliling ini loh apartemennya ini loh rumahnya ini loh tempatnya ini loh istrinya syok dan kaget istrinya bilang sama saya bu saya tahu suami saya bukan orang baik tapi saya tidak menyangka kelakuannya sebejat itu ternyata yang dia lakukan itu jauh dari apa yang saya pikirkan bu dia bilang akhirnya bu saya belum istri saya tiap hari matanya bengkak nangis tiap hari gak bisa makan gak bisa tidur dua tahun kenapa? hatinya kecewa hatinya kecewa kecewa dia bilang kita menikah 21 tahun dan ternyata perbuatanmu seperti itu suaminya bilang aku akan mati aku terima semua penghakimanmu aku terima ngomong aja pokoknya aku tuh akan mati aku minta maaf tapi kenapa istrinya bisa sembuh saudara termasuk cepat dua tahun tuh sembuh karena dia melihat ada buah pertobatan yang dihasilkan oleh suaminya dia bilang bu suami saya tiap pagi bangun berdoa dengerin kotbah baca Alkitab ya itu kotbahnya Bu Debi bisa 6-7 kali sehari dia denger di kantor dia denger kotbah di rumah dia denger kotbah dulu tengah malam di telepon istrinya dimana? masih dinas belum pulang iya masih kerja gak usah cari-cari tutup aja teleponnya sekarang bu jam 4 udah di rumah istrinya bilang kok udah pulang? bingung gak? bingung ada perubahan yang terjadi jadi ibu-ibu kalau suamimu bilang dia sudah bertobat tapi kelakuannya belum berubah belum berubah itu belum bertobat jangan percaya pulangnya masih tetap sama tengah malam kelakuannya masih sama pret saudara dia bilang ibu tahu perubahannya luar biasa dia setiap hari ngajak saya berdoa dan apa yang terjadi saudara dia bilang temen-temennya datang di kantor para pebisnis datang ngasih bawa duit bu bawa duit dia tanya buat apa ini duit? biasalah pak bawa pulang uangmu saya mau berdoa buat kamu kamu harus ketemu Tuhan jadi kemarin kita persekutuan itu rata-rata temen-temen pengusahanya yang dulu sering datang itu diinjilin semua sama dia bahkan kemarin ada orang yang gak percaya Yesus saudara karena melihat pertobatannya saya berkata wow luar biasa apa yang Tuhan buat dan istrinya kekecewaannya segera pulih kenapa? karena dia melihat suaminya itu berubah bapak ibu berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku ingat ya kita mungkin akan mengalami banyak kekecewaan dalam hidup ini tetapi segeralah buang itu supaya engkau jangan menolak Tuhan lihat bersama Ibrani pasal yang ke-12 terakhir ayatnya Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 Ibrani 12 ayat 25 kita baca bersama 1, 2, 3 jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman sebab jika mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman ala di bumi tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga jagalah supaya kamu jangan menolak Tuhan kekecewaan itu akan membuat kita pada akhirnya menolak Tuhan di dalam hidup kita saya berdoa Bapak Ibu jangan biarkan hati kita diisi oleh kekecewaan kecewa pada manusia jangan apalagi kecewa kepada Tuhan apapun keadaanmu hari ini tetaplah percaya bahwa dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita kenapa kita percaya Tuhan karena ada jaminan yang sampai pada kekekalan dan itu cukup Tuhan engkau tolong atau tidak tolong engkau sembuhkan atau tidak sembuhkan aku tetap percaya padamu seorang hamba Tuhan di Nigeria dia seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan mendoakan orang sakit sembuh saya undang para imam musik untuk maju yang sakit didoakan sembuh pokoknya lumpuh berjalan buta melihat tiba-tiba satu saat Tuhan izinkan dia kena sakit dia berdoa bagi dirinya dia tengking sakitnya tidak sembuh dia berpuasa untuk kesembuhannya dia tidak sembuh dan pada akhir hidupnya dia berkata Tuhan aku kecewa kepadamu kenapa aku mendoakan orang lain dan mereka sembuh tapi ketika aku sakit aku berdoa aku tidak disembuhkan jadi maaf Tuhan aku akan meninggalkan engkau dan tidak lagi percaya kepadamu saudara tahu dia mati karena penyakitnya dalam keadaan dia menolak Tuhan karena kecewa seharusnya dia berkata Tuhan aku sembuh atau tidak sembuh aku tak percaya engkau Tuhan yang berdaulat atas hidupku aku tidak akan pernah menolak engkau sebab engkau yang berjanji memberi hidup sampai pada kekekalan apapun masalahmu hari ini saudara mari datang pada Tuhan kita mau bilang kau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kami ajar kami menerima segala keputusan Tuhan sebab engkau yang lebih tahu bahkan cara yang terbaik untuk pulihkan hidup kami bangkit berdiri bersama Bapak Ibu kita naikkan pujian ini kau lebih tahu Tuhan yang terbaik buat hidup kami terima kasih Yesus terima kasih Tuhan karena itu apapun masalah hidup kami kami tidak protes dan tidak menjadi kecewa tapi kami mau belajar percaya bahwa Tuhan engkau sedang berproses dan tahu yang terbaik buat hidup kami katakan bersama saudara engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku cara untuk membuka jalanku engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku terima kasih ku percaya ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai merupati janji janjiku ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal mencualikanku lebih dari pemenang lebih dari pemenang ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji janjimu kami percaya Tuhan engkau sanggup menjadikan kami pemenang-pemenang dalam hidup ini bahkan sekalipun kami tidak dan belum melihat janji-janji Tuhan namun pemenang dia berlari sampai garis akhir dia tetap menyelesaikan pertandingan sekalipun dia bukan pemenangnya kami berdoa Tuhan biarlah engkau bawa kami sampai di garis akhir bahkan firmanmu berkata saksi-saksi iman banyak diantara mereka yang tidak melihat janji Tuhan di dalam hidup mereka namun mereka percaya mereka akan menerimanya di dalam kekekalan Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian tapi dia menyelesaikan tugasnya sampai di garis akhir karena dia percaya ada kehidupan dalam kelimpahan setelah kematian nanti dia akan terima bersama Tuhan mampukan kami Tuhan untuk tetap menjadi pemenang iman sekalipun mungkin hari ini hidup kami belum dipulihkan kami tidak akan kecewa dan menolak Tuhan sampai di garis akhir kami akan tetap percaya bahwa engkau Tuhan yang sanggup menjadikan kami lebih daripada pemenang saudara terima kasih sudah menyaksikan channel saya dan saya berharap semua kotot-kotot saya menjadi berkat jangan lupa subscribe channel hanya di Debi Basjir TV ya bukan yang lain catat Debi Basjir TV hanya di Debi Basjir TV jangan lupa like subscribe dan bagikan ini kepada teman saudara agar semakin banyak orang diberkati Tuhan memberkati selamat menikmati